Intro Konferensi PARS yang dipimpin langsung oleh Kapol Res Karimun AKBP Hengki Pramudia mengutarakan di wilayah hukum Apol Res Karimun jajarannya sudah menangani seluruh perkara dimana untuk jumlah tindak pidana atau JTP serta jumlah penyelesaian tindak pidana atau JPTP pada tahun 2017 hingga tahun 2018 telah selesai dari seluruh jumlah penanganan kasus yang dilakukan oleh jajaran Mapol Res Karimun gangguan Kamtip Mas mengalami penurunan yang cukup signifikan untuk kasus narkoba pada tahun 2017 terdapat 74 kasus dengan jumlah tersangka 128 orang serta barang bukti berupa sabu seberat 7 kg lebih sedangkan selama tahun 2018 terdapat 64 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 119 orang di tahun 2018 terdapat beberapa hal yang sudah dilaksanakan oleh seluruh jajaran Mapol Res Karimun selain beberapa pengungkapan kasus terdapat 10 kasus yang menonjol pada tahun 2018 yaitu perjudian terdapat 7 kasus, pembunuhan 1 kasus, tindak pidana skimming 1 kasus serta tindak pidana pemilu 1 kasus untuk ke-9 kasus seluruhnya sudah P21 sedangkan kasus skimming dilimpahkan kepada Mabes Polri dari Tanjung Balai Karimun, Kepelawan Riau Aziz Maulano melaporkan